Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel Big Game With Infosophic, the most wonderful book jersey content creator in Indonesia Di video gue kali ini, gue bakal ya bahas Ya, gue gak review yang tentunya sebenernya konten yang setiap tahun rutin gue bikin ya Yang dimana gue akan memaparkan harga jersey dari tim-tim Liga 1 di musim 2021-2022 Yang sebenernya ini juga udah hampir akhir musim yang ya menurut gue Kalau akhir musim pasti identik dengan jer and sell atau diskon gede-gedean gitu ya Sebenernya memang awalnya konten ini selalu gue bikin di awal-awal musim Liga Nah, tapi karena memang kemari gue juga sibuk banget dan gue juga gak sempet Jadi gue bakal bikin di akhir musim karena ini juga mungkin bertepatan dengan klub-klub yang gencar Atau apalapan lokal yang melakukan diskon untuk ya untuk temen-temen supporter pastinya ya So, without anything to do, let's get started Yang pertama ada Barito Putra Nah, Barito Putra ini yang memang tetap menggunakan jersey 2020 yang tetap digunakan di musim 2021 ya Tetap menggunakan self-apparel yang dibuat oleh presiden klub mereka yaitu Hasnur Dan untuk desain pun juga tetap sama ya untuk di musim 2020 Jersey ini pun dibanderol dengan harga 250 ribu rupiah Lalu, yang kedua ada Persela Lamongan Ya, kita tahu Persela Lamongan di musim ini mulai bekerja sama dengan aparel lokal asal Bekasi Yaitu Adhok Aparel Dan di musim ini mereka telah merilis 3 jersey dan tentunya hanya ada 1 versi aja Dan 1 versi ini yang memang sama dipakai oleh pemain Persela juga Dan jersey mereka ini kolaborasi dari Adhok dan Persela dijual dengan harga 275 ribu aja Yang selanjutnya yang ketiga ada tim Jawa Timur lainnya yaitu Madura United Yang di musim ini tetap melanjutkan kerjasama mereka dengan X10 Indonesia Dan X10 Indonesia ini telah merilis 3 jersey untuk Madura United Yaitu ada Home, Away, dan Tert Dan ketiga jersey ini sama ya untuk versi yang paling tinggi Dibanderol dengan harga 300 ribu Dan tentunya jersey ini bisa kalian dapatkan di X10 Indonesia Lalu yang keempat ada Persik Kediri Yang berkolaborasi dengan aparel lokal asal Malang Yang tak lain dan tak bukan adalah Noits Sportwear Ya, aparel lokal asal Singosari ini telah merilis beberapa jersey ya Untuk Persik Kediri Yang tentunya mereka juga merilis 2 versi ya Yang versi yang tertingginya ini adalah yang replica version ya Ya, dijual dengan harga 349 ribu rupiah Ya, memang jersey kolaborasi dengan Noits ini Salah satu yang so far terbaik dari Persik Kediri ya Setelah musim lalu juga di pertengahan 2020 Sempat merilis jersey yang sebenarnya juga gak jadi dipakai Didiga dan akhirnya mereka merilis jersey terbaru mereka Yang ya menurut gue desain juga sangat keren karena sponsor loss gitu ya Lalu yang kelima ada Persik Kediri Kabupaten Bogor yang bekerja sama dengan Adhoc Apparel Ya, kita tahu juga memang Adhoc dan Persik Kediri ini merilis 2 versi jersey Ada supporter version dan juga player issue Yang sebenarnya player issue-nya sendiri juga udah dihadirkan untuk jersey home, away, dan third Namun yang untuk supporter version-nya so far yang setahu gue Hanya home and away Tapi untuk jersey player issue-nya sendiri mereka membandel dengan harga 350 ribu rupiah Nah, selanjutnya yang ke-6 Ada Persiraja Banda Aceh Ya, tim yang sekarang lagi terjerembab di zona degradasi Yang memang mungkin adalah calon peserta Liga 2 musim depan ini Mereka bekerja sama dengan Adhoc Apparel Ya, total ada 3 tim yang membawa nama Adhoc di kasta tertinggi Liga Indonesia musim ini Ya, Persiraja sama seperti Persik Kediri Mereka sebenarnya udah merilis 3 versi jersey ya Ada home, away, third Yang masing-masing sebenarnya ada jersey supporter version dan juga player issue Dan harganya sama dengan Persik Kediri Untuk jersey versi player issue mereka dibandel dengan harga 350 ribu Lalu yang ke-7, Borneo FC ya Borneo FC ini memang setelah melakukan branding dengan logonya ya Di musim ini mereka juga bekerja sama dengan apparel lokal asal Samarinda yaitu Etams Lalu Etams dan Borneo FC merilis 2 jersey yaitu jersey home dan away Dengan 1 versi aja ya Hanya player issue Dan dibandul dengan harga 395 ribu rupiah Lalu yang ke-8, ada PSS Sleiman dan Sembada Ya, sebenarnya memang banyak yang berspekulasi bahwa tahun kemarin 2020 adalah tahun terakhir antara Sembada dan PSS Sleiman Namun faktanya tahun ini mereka melanjutkan kerjasama tersebut Dan PSS Sleiman sendiri telah merilis jersey home, away, dan third Dan jersey mereka sendiri dibandul dengan harga 399 ribu rupiah Lalu yang ke-9, Persipura Jayapura Persipura konsisten dengan jersey specs ya Setelah beberapa musim ya Udah lama banget mungkin kita hitung sudah ada 10 musim ya mungkin Dan jersey yang mereka gunakan untuk tahun ini sebenarnya adalah jersey yang sama mereka gunakan dengan musim lalu ya Dan jersey keluaran dari Persipura dan specs ini dibandul dengan harga 400 ribu rupiah Lalu selanjutnya ada PSM Makassar Ya, PSM Makassar ini memang awal musim ini sempat bingung ya untuk menentukan identitasnya dengan jersey mereka Karena beberapa kali udah ganti juga waktu di pertengahan liga ketika udah jalan Dan akhirnya mereka udah menentukan jersey yang tetap digunakan sampai akhir musim Dan ya tetap dengan self-apparel, no apparel Mereka membuat jersey mereka sendiri Dan jersey mereka ini dibandul dengan harga 429 ribu rupiah Lalu selanjutnya ada tim asal Ibu Kota yaitu Bayangkara FC Gue gak tau ini tim Ibu Kota atau tim gue gak tau Yang tentunya sebenarnya Bayangkara ini adalah tim dari kepolisian gitu ya Dan memang untuk di musim ini Bayangkara FC ini bekerja sama dengan apalian nasional yaitu Millsport ya Dan mereka telah merilis beberapa jersey untuk musim ini Dan untuk jersey versi player issue-nya dibandul dengan harga 450 ribu rupiah Dan selanjutnya ada tim juara bertahan Liga 1 musim lalu yaitu Bali United Ya sama seperti Bayangkara Di musim ini Bali United bekerja sama dengan apalian lokal yaitu Millsport ya Yang dimana Bali United sebenarnya udah merilis juga beberapa versi jersey Ada supporter versi juga ya Versi yang supporter sorry maksud gue Dibandul dengan harga sekitar 180 sekian ya Dan untuk jersey versi player issue-nya sendiri mereka sama Dengan Bayangkara FC dibandul dengan harga 450 ribu rupiah Lalu yang selanjutnya Persita Tangerang Ya Persita Tangerang sebenarnya sama ya Jadi salah satu tim yang sama seperti Barito Putra dan juga Persipura ya Mereka tetap menggunakan jersey yang sama dengan musim lalu ya Atau musim 2020 ketika ya Sopi Liga 1 Dan di jersey musim ini pun tidak ada sedikitpun perubahan ya Dan jersey mereka dibandul dengan harga 499 ribu rupiah Yang tentunya gue udah sempet review juga ya Itu box yang ada di belakang dan kita dapet shell musim lalu oke Dan selanjutnya ada Persip Bandung Nah Persip Bandung ini selalu konsisten ya Di beberapa tahun terakhir harganya tidak jauh-jauh dengan rang harga 450 atau 500 ribu gitu ya Dan memang mereka juga selalu rutin mengeluarkan versi supporter Yang dimana harganya lebih jauh terjangkau untuk teman-teman bobotoh gitu ya Dan untuk versi player isunya sendiri mereka telah merilis dengan harga 500 ribu rupiah Lalu yang selanjutnya ada tim yang sekarang lagi dipucuk ya Ketika gue bikin video ini mereka lagi dipucuk Yaitu Arema FC Nah Arema FC yang mereka mengeluarkan self-apparel brand mereka sendiri yaitu Single Eden Apparel ya Mereka telah merilis jersey home, weight, and third Dan di jersey Arema itu mereka merilis jersey versi player issue dan juga supporter fashion Atau ya mungkin replica ya mereka kalau salah nyebutnya oke Koreksi aja kalau saya salah Dan untuk jersey versi player issue-nya mereka dibanderol dengan harga 500 ribu rupiah Lalu yang selanjutnya ada Persija Jakarta Nah tim asal ibu kota ini ya sama ya Seperti kayak Persipura, Barito Putra, dan Persita Tangerang Tetap menggunakan jersey yang sama yang digunakan di musim 2020 Dan di musim ini hanya ada sedikit perubahan aja di bagian sponsor tentunya Dan jersey Persija yang berkolaborasi dengan juara ini dibanderol dengan harga 799 ribu rupiah untuk versi player issue-nya Dan tim yang ke-17 ada Persebaya Surabaya Nah tim kebanggaan Arek-Arek Surabaya dan Arek-Arek Bonek ini ya Selalu konsisten mengeluarkan jersey-jersi yang setiap musim selalu konsisten dengan inovasi packaging Bahkan teknologi terbaru dan juga desain-desain yang unik dari Persebaya Store Untuk menebus jersey Persebaya musim ini kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam ya Yang dimana memang sebenarnya Persebaya ini di musim lalu menjadi jersey yang termahal Tapi di musim ini menjadi yang kedua termahal di Liga 1 musim ini Dan jersey versi player issue mereka dengan box set dibanderol dengan harga 850 ribu rupiah Lalu tim yang terakhir ya Tim yang harga jersey-nya ya termahal di Liga 1 Please welcome PSIS Semarang yang bekerja sama dengan Rios Indonesia Ya PSIS musim ini memang dengan Rios menggunakan kain yang cukup keren sekali ya Yang memang kita tahu juga Rios selalu rajin mendevelop kain mereka sendiri Dan tentunya jersey mereka musim ini sangat patut diapresiasi untuk di review Atau di koleksi bagi teman-teman dari supporter PSIS Semarang ataupun teman-teman kolektor Dan di musim ini untuk jersey versi player issue-nya mereka Rios dan PSIS Semarang membandel dengan harga 1.150.000 rupiah Jadi untuk teman-teman supporter PSIS Semarang yang ingin menebus jersey yang sama Yang dipakai oleh Pratama Arhan ya Yang sekarang udah pindah ke Tokyo Verde Ini mereka membandel harga di atas 1 juta Jadi gimana cuy untuk teman-teman supporter kalian mungkin juga wah tercengang gitu Maksudnya bahkan jersey dari PSIS dan Rios ini mengalahkan harga jersey dari Timnas itu sendiri oke Kalau dibilang worth it gak bang untuk harga 1 juta untuk jersey PSIS musim ini Ya gue bisa bilang ini worth it banget ya karena memang Rios setelah setiap tahun mereka konsisten untuk mendevelop kain Dan mereka menghadirkan teknologi yang cukup keren ya pastinya Dan tentunya dengan kualitas Rios yang lu lihat setiap musim dengan pola cuttingan yang cukup rapi ya Dan tentunya tidak usah diragukan lagi untuk kualitas Rios untuk menghadirkan jersey yang terbaik untuk PSIS Semarang di musim ini oke Dan kesimpulannya adalah kalau kita lihat memang untuk ring harganya di musim ini Jersi Lego 1 ini tetap ya untuk ring harganya hanya di kisaran harga 300-500 ribu ya Hanya segelintir yang di bawah 300 dan di atas 500 ribu gitu ya Tapi memang kalau kita ambil tengah-tengahnya ya rata-rata memang 400 ribu atau ya 350-400 ribu lah ya Ya mungkin sekian itu aja video gue kali ini dan kalau kalian suka dengan video ini please give me thumbs up Dan gue harap kalian untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Atau ke teman-teman supporter atau pecinta sepak bulan Indonesia maupun kolektor jersey Atau ya teman-teman yang suka jersey boleh banget untuk di-share video ini ke teman-teman ya Atau ke grupnya boleh silahkan banget Gue berharap ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman supporter ataupun teman-teman yang kolektor jersey gitu ya Dan ya mungkin sekian itu aja Jangan lupa juga untuk support gue terus as always Dan klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa untuk tune on Jangan notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue saja Oke bor Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram toko jualan gue di Dan jangan lupa juga ya untuk follow fairline.id Karena ini ada aparel baru yang akan launching bulan depan Oke so mungkin sekian itu juga dari gue And I'll see you in the next video Oke ciao bye bye Sampai jumpa